Bagaimana berkaitan kulit khususnya saya minta penanganan kulit sapi ini dari surat proses hukum, apakah kita, kalau saya baca Rasulullah, kisah-kisahnya itu di dalam pemotongan kurban itu dipotong-potong kulit sapi. Tentu dalam kenyataannya kan ada beberapa empiris bisa dijual oleh panitia dalam rangka untuk operasional. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana dengan kulit ini terkait dengan kurban? Kurban. Jadi kulit, Nabi menyampaikan terkait dengan kulit, Dalam hadis yang suhaib, nanti di depan juga ada, tapi belum ketemu materinya. Kata Nabi, Kata Nabi, siapa orang yang menjual kulit dari hewan kurbannya, maka tidak sah kurbannya. Tidak ada nilai kurban baginya. Artinya, Kulit ini, Bagaimana dengan kurban? Maka kulit ini, Diharamkan dijual. Oleh siapa yang menjual? Oleh si pengurban. Lihat redaksi hadisnya. Man ba'a jilda udhiyatihi. Siapa orang yang menjual kulit hewan kurbannya dia. Kita Ngurban. Kambing. Kita jual ke kulit. Maka tidak ada nilai kurban kalau kulitnya dijual oleh kita si pengurban. Kita si pengurban. Apa makna menjual? Menjual ini maknanya banyak. Menjual ini bisa jadi dijadikan upah. Itu sama dengan menjual. Artinya, Ketika kita ngurban, Menyuruh. Di panitia masjid mana, Ratul Amal. Lalu kemudian kita tidak upahin. Yang motong. Jadi upahnya apa? Kulit. Ini sama dengan menjual kulit. Dan kulitnya bukan kurban, Tapi sebagai imbalan upah. Daripada motongnya dia. Yang kayak begini, Tidak jadi kurbannya, Nanti di akhirat naik kambing, Ora ada kulitnya. Tidak ada kulitnya. Jadi bagaimana? Supaya kita tidak menjual kulit kurban, Kulitnya upahin. Berapa biaya motongnya? Berapa biaya motongnya? Umpama kambing berapa kalau dimeruya? Kambing. Motongnya 3 juta. Berapa ya? 100. Itu 100 ribu itu upah motong, Apa plus plastik? Kan kudu ada motong doang. Nah, Abis motong ini kan kudu dibagi. Daging nih, Dibaginya pakai kantong keresek. Eh, kantong keresek namanya ya? Kantong plastik tuh. Nah, Kantong plastiknya ini beli gak kira-kira? Nah, Ini nih kita kudu bayar lagi nih. Buat plastiknya. Kira-kira berapa tuh? Sekambing dapat berapa bungkus tuh? Kira-kira? 50. Nah, Untuk beli 50 kantong nih, Kira-kira berapa perak nih? Untuk kantongnya? 10 ribu. Berarti kita harus ngasih sama panitia, Pak, Ini saya upahnya, 100 ribu, Ini 10 ribu untuk beli kantong plastiknya. Biar kita gak menjual kulit. Itu begitu maksudnya. Ketika kita udah ngupahin, Ketika kita udah ngasih uang plastik, Maka kulit yang ngorban saya, Panitianya, Pak Doktor Jamil. Nah, Maka ketika kita sudah bayar, Ini upah motongnya, Pak Panitia kurban, Ini buat beli apa? Plastiknya. Udah. Maka kulit itu menjadi kurban adanya. Bagaimana ini kulit prosesnya? Apa kudu dipotong kecil-kecil? Tidak ada riwayat hadis. Yang katanya Nabi motong kecil-kecil. Enggak ada. Enggak ada. Potong kecil-kecil. Buat apaan ini kulit? Kagak ada manfaat. Justru udah kita kasih, Upah dapet, Plastik udah dibayar, Kulit kasih itu sama panitia. Panitia jual, Boleh-boleh aja. Enggak apa-apa. Yang dilarang itu, Yang dilarang itu, Si pengurban, Atau, Si pengurbannya, Kagak ngasih upah, Enggak ngasih uang, Plastik. Dan itunya, Dijadikan upah. Sama juga. Itu bakal jadi masalah. Enggak apa-apa dijual, Enggak apa-apa. Setelah dijual, Buat apaan kulitnya? Setelah dijual, Terserah panitia, Mau duit dari kulit itu, Kemudian dimasukin, Lagi di kantong, Sehingga si orang mustahik, Dapat daging juga, Dan dapat duit, 20 atau 30 ribu, Silahkan. Atau buat ngeteh-ngeteh, Juga boleh. Begitu. Kalau dibuang, Bilang saya, Dibuangnya dimana tuh duit? Begitu. Begitu. Sudara, Enggak apa-apa. Yang enggak boleh tuh, Dipotong kecil-kecil. Termasuk, Jual daging kurban. Bagaimana hukumnya? Sama haram. Maksudnya haram, Kita yang ngurban, Kita dagangin. Adapun si mustahik, Itu bukan daging kurban. Daging aja. Ini saya ngurban. Antum ini mustahik. Kita bagi. Maka bagi antum, Namanya daging. Bagi saya, Namanya daging kurban. Bagi antum, Daging kurbannya Pak Anu. Buat saya daging. Maka si miskin yang dapat 5 kantong, 10 kantong, Dijual. Enggak apa-apa. Karena dia bukan daging kurban. Daging aja bagi dia. Yang disebut daging kurban tuh, Bagi si pe, Pengurban. Itu begitu. Oleh karena itu, Kulit jangan dipotong, Kecil-kecil jangan. Lalu panitia. Nah, Panitia kan ada yang ngurban, Ada yang kagak. Dia harus paham tuh. Begitu kan. Kalau dia juga sebagai pengurban, Kayak tadi lagi, Iuran juga dia. Biar dia jangan sampai makan begitu. Ini berbicara dengan kulit. Nanti di depan pada bab kurban, Mudah-mudahan si minggu depan. Tapi ini masih lama masalahnya. Baru halaman tujuh tadi. Halaman lima. Oh lima. Begitu. Ada beberapa halaman itu ya. Itu nanti ada itu. Terkait dengan kurban. Jadi sehingga, Enggak jadi masalah, Kulit ini kemudian, Ama si panitia, Dia dijual dia. Yang penting bukan si pengurban. Sama aja kita dibagi juga sama yang motong. Girang. Ketika diajarin yang motong, Alhamdulillah, Duit dapat. Kulit dapat. Apa enggak girang dia? Kasih sama yang motong juga boleh. Udah bang. Nih upah motongnya, Kulit hadiah, Pala hadiah, Daging kuda dia buat enteh. Ini cakep nih. Kalau bisa tahun depan di sini. Kalau bisa sabanari nih. Kata yang motong itu bisa begitu. Tapi panjangnya nanti di depan pada bagian kurban. Kurang lebih berbicara kulit seperti demikian. Jangan dipotong kecil-kecil. Yang ujungnya tidak ada manfaatnya. Dimakan susah. Ini susah. Dibikin kelompok kulit juga susah gosok-gosoknya. Kalau kecil gitu. Kayak-kayak begitu tuh. Enggak bisa. Kurang lebih terkait kulit begitu. Dan kami sudah jabarkan panjang pada kajian-kajian tentang kurban terkait kulit.